Halo assalamualaikum semuanya ketemu lagi di pojok ceindai Bunda hari ini yuk kita bikin resep yang simpel enak banyak yang suka dan cocok juga dijadikan ide jualan rumahan dengan modal kecil ya bun buat yang baru gabung ataupun belum subscribe subscribe sekarang juga agar mereka ketinggalan sama video terbaru dari pojok ceindai Oke Bunda jadi langsung aja disini aku udah siapkan 500 gram beras ketan jadi beras ketannya kita cuci bersih terlebih dahulu kemudian rendam selama 2 jam setelah itu masukkan ke dalam kukusan ini aku pakai kukusannya di alasi lagi menggunakan daun pisang ya bun ratakan seperti ini tutup kemudian kukus selama 15 menit setelah 15 menit matikan api kompornya kemudian aduk hingga tercampur rata lalu tambahkan 150 gram kelapa parut tambahkan juga 150 ml santan ini masukkan secara bertahap sambil diaduk seperti ini ya bun Oh iya jadi santannya sudah aku beri setengah senok makan garam agar rasanya tidak hambar selain itu fungsi daun pisang yang aku pakai di kukusan ini agar menahan santannya pas dimasukkan itu nggak langsung curun ke bawah ya bun saat diaduk seperti ini santan yang kita masukkan langsung menyerap ke nasi ketannya nah oke karena nasi ketannya belum matang langsung aja kita nyalain lagi api kompornya kemudian kukus kembali selama 25 menit setelah 25 menit nasi ketannya udah matang ya bun ini bisa kita aduk dulu sebentar selagi masih panas masukkan nasi ketan ke dalam wadah yang lain kemudian tumbuk hingga halus oh iya bunda jadi biar ulekannya nggak lengket bisa kita kasih plastik ulekannya seperti ini ya selanjutnya ambil nasi ketan yang sudah halus kemudian kita bentuk agar tidak lengket bunda bisa olesi tangan menggunakan sedikit minyak goreng setelah itu bungkus menggunakan daun pisang jangan lupa daun pisangnya juga kita olesi sedikit minyak goreng kemudian lipat seperti pada video ya bun cara melipat seperti ini nggak usah memakai pengunci lagi ya bun jadi nggak usah pakai tusukan sate ataupun tusuk gigi lagi nah oke bunda jadi kalau di daerah aku namanya resep ini ulen ketan kalau di daerah bunda namanya ini apa boleh bunda tuliskan di kolom komentar di bawah ya resep ini selain simpel enak banyak yang suka dari dulu sampai sekarang cocok dijadikan ide usaha atau hidangan saat kumpul keluarga di rumah oke bunda selamat mencoba ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba